Iya teman-teman kembali lagi, jadi seperti yang saya bahas di video sebelumnya tentang Bitcoin Asset Nah sekarang Bitcoin Asset itu sudah listing di CoinMarketCap ya Kita lihat CoinMarketCap Nah kodenamenya yaitu BTA ya, jadi listingnya kemarin ya waktu itu ada informasinya kita lihat di Twitter Nah kita lihat di Twitter Kemudian Mana dia? Twitter Twitter Oke Mana dia? BTA ya? Bitcoin Bitcoin Asset Nah ini dia Now Listed on CoinMarketCap Nah kita langsung lihat aja ya BTA disini BTA Nah ini dia teman-teman Bitcoin Asset atau sementara rankingnya memang masih ranking 3.000 Tapi gak masalah, gak ada yang masalah disini Walaupun rankingnya ranking 3.000 Karena baru listing dan baru ada di CoinMarketCap Harganya saat ini itu sudah 4.508 rupiah Supply-nya yaitu hanya 5 juta aja ya teman-teman Dan Sini total supply Yang beredar itu belum ada ya karena Bitcoin Asset ini hanya masih bisa didapatkan di Apa namanya pancake swap ya teman-teman Nah hanya jadi pancake swap Kalau kita lihat di grafiknya ini Sendung Sideway ya Nenek-nenek-nenek-nenek-nenek Terun Naik-naik ke puncak gunung Sekarang Nah langsung ya 31 Ini masih di 30-30 Langsung di 31 ya Nah ini dia Jadi belum banyak informasi Tapi teman-teman sudah jelas ya Disini Contract dengan BSC ya Menggunakan jaringan BSC Bitcoin Asset ini Nah kita bisa langsung lihat di Ini webpapernya ada Source kodenya juga ada Ini webpapernya ya Kita ke BTA Chain-nya dulu Jadi disini Perjalanannya nanti ya Progress protokolnya Jadi Start build BTA Chain Itu sudah Lock ya Sudah di unlock Nah masih banyak lagi Nanti masuk ke testnet ya Tahapannya Ini adalah progressnya ya teman-teman Ya Progressnya GitHub open source For smart control Open source BTA Exchange launch Nah ini ya Ini nanti akan launching Di exchange Ya mungkin Di Binance nanti ya Launchingnya Kemungkinan ya Kemungkinan Nanti BTA ini Akan launching Di Binance ya Ini kan exchange launching ya Ini kita tunggu aja Perjalanannya Karena Coin ini umurnya baru Baru 3 hari ya Yang rilis tanggal 23 kemarin Jadi Ini sudah jelas ya Nanti akan Munculkan Deviswap-nya Launching Deviswap-nya ya Jadi ada banyak sih Sampai ekosistemnya ya Stepform Dan Launch Ini terakhir Nah ini Untuk BTA chain Untuk melihat progressnya Tapi kalau kita lihat Di sini Ini Labuan website Resminya Officialnya ya Jadi teman-teman Bisa juga baca Webpapernya Seperti yang Dibilang di Roadmapnya Listing to Coin Market Cap Jadi ini sudah Checklist Seharusnya sudah checklist Nanti akan Checklist Kemudian Nanti akan Listing di CoinGecko Sekarang baru listing Di CoinMarketCap Jadi tahap berikutnya Listing di CoinGecko Kemudian tahap berikutnya Listing di Coin Crypto Compare Lanjut Nanti ke sini Oke Nanti ada di Testnet Seperti yang disini Testnet Ini testnetnya Kemudian Di exchange Launching Ada Crosschain Exchange Launching Nanti Di pasal keempat Mungkin di Akhir tahun Launching Testnet Jadi Disini Nah ini dia Masih panjang Perjalanan Nah disini Saya juga sudah Melakukan Sudah nge-stop Jadi gini ya Mungkin Ini belum Dipastikan ya Teman-teman Untuk coin ini Karena Gimana ya Karena coin ini Itu belum tahu Apakah Coin ini nanti Akan Scam Atau tidak Nah Kalau teman-teman Ingin memiliki Coin ini Teman-teman bisa dapatkan Di coin Di pancake swap Menggunakan Bitcoin wallet Saya pakai Bitcoin wallet Ntar ya Saya lagi buka dulu Disini Saya buka Ini Saya ada Di trace wallet Saya sudah Koleksi sih Jadi Perlu teman-teman ingat ya Gunakan Uang Apanya ya Uang yang Memang Betul-betul Relah untuk Dilepaskan Atau dibumi Hanguskan Jika nanti Proyek ini adalah Scam Nah disini Saya sudah beli ya Saya banyak Saya tidak perlu banyak-banyak Saya 1,106 Bitcoin saja Andai kan nanti Harganya 1 juta Per coin saja Udah 100 juta itu Dari cacing Menjadi Anaconda Jadi itu ya teman-teman Nanti teman-teman beli di Debs Nah di exchange-nya sini ya Disweb ya Kadang belinya Asana ini Hanya baru bisa Disweb Teman-teman Menggunakan BNB Oke Nah jadi Kalau kita lihat Dari sini Ada lagi Itu di Tentang Bitcoin Asennya Oh Katanya kan disini Apa ya Nah Ini Potensi pasar Cryptonya ya Potensinya ya Nah Ini kan ada Antara Bitcoin Aset Bitcoin Ethereum Dan Binance ya Jadi disini 1 juta Kapital ya 1 juta dolar Kapitalisasinya Di tahun 2001 Ini Rencananya ya Ini estimasinya Kalau di tahun 2025 Nanti estimasinya 20-50 miliar Ya di CoinMarketCap ya Lihatnya Cari aja Kesana ya Jadi itu sih Jadi Ini Apakah Berarti Mungkin ada Tanya bang Berarti kalau Udah di Udah listing Di CoinMarketCap Berarti udah Dijamin gak Skem ini ya Belum tentu juga ya Teman-teman Karena Siapa saja Yang menciptakan Crypto ini Itu juga Bisa Mau listing Di CoinMarketCap Ya teman-teman Jadi Itu aja sih Gak banyak-banyak Si yang saya sampaikan Jadi bagaimana Pendapat teman-teman ya Tentang coin ini Coba Teman-teman komentar ya Bagaimana pendapat Teman-teman Tentang coin ini Apakah Skem atau enggak Kalau Skem apa alasannya Kalau enggak Apa alasannya Dan Coba Kita diskusi ya Teman-teman Di Kolom Komentar di bawah ini Oke Sampai jumpa Di video berikutnya